Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Elisad Latifa Dan kali ini saya akan menceritakan Kronologi hilangnya penerbangan MH370 Di Bandar Internasional Kuala Lumpur Sebuah buah yang 777 Sedang bersiap untuk keberangkatan Malaysia Airlines Penerbangan 370 Adalah penerbangan penumpang harian Antara Kuala Lumpur, Malaysia dan Beijing, China 42 menit lewat tengah malam Penerbangan 370 Diberikan izin untuk berangkat Di atas pesawat ada Kapan Zahari Ahmad Shah First Officer Farik Abdul Hamid 10 awak kabin dan 227 penumpang Kurang dari 1 jam penerbangan Pesawat itu meluncur di atas Laut China Selatan Pada ketinggian 35 ribu kaki Langit malam cerah dan cuaca tenang Penerbangan 370 Kemudian diinstruksikan Untuk memberi sinyal kontrol lalu lintas udara Di Ho Chi Minh, Vietnam Karena akan memasuki wilayah udara Vietnam Pengendali penerbangan di Kuala Lumpur Mengucapkan selamat malam Tanpa tanda bahwa ada yang salah 1 menit 43 detik kemudian Pesawat tiba-tiba menghilang dari layar radar Di Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, dan Bangkok Bentuk pelecakan posisi ini Bergantung pada sinyal yang dipancarkan Oleh salah satu dari dua transponder Di atas pesawat Dan hilangnya transponder akan menunjukkan Bahwa kedua transponder beraktif berfungsi Atau sistem di nonaktifkan Secara manual oleh seseorang yang ada di dalamnya Semua upaya berikutnya Untuk menghubungi dan memastikan Keberadaan pesawat 370 Tidak berhasil Pesawat itu tampak menghilang tanpa jejak Setelah melewatkan waktu kedatangan yang dijadwalkan di Beijing Sekitar 4 jam kemudian Penerbangan 370 secara resmi dinyatakan hilang Dan setelah pengumuman itu Upaya pencarian paling mahal dalam sejarah penerbangan Akan segera dimulai Pencarian awalnya terkonsentrasi di sekitar wilayah Lokasi hilangnya penerbangan antara Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand Namun area pencarian segera diperluas Setelah militer Malaysia mengungkapkan informasi tambahan Tidak seperti sistem radar yang digunakan oleh air traffic control Radar militer ada jarak jauh Tidak bergantung pada transponder Tetapi menggunakan reflektansi untuk melacak posisi target udara Sebuah tinjauan data yang dikumpulkan oleh militer Malaysia Mengungkapkan bahwa beberapa saat setelah kontak dengan penerbangan 370 hilang Pesawat telah menyimpang dari jalur penerbangan yang dijadwalkan Dengan belokan halus ke kanan diikuti dengan belok panjang ke kiri Pesawat kemudian terbang kembali menuju dan melintasi semenanjung Malaysia Sebelum berbelok ke kanan di dekat Pulau Penang Pesawat itu mempertahankan arah barat laut Sampai lolos dari jangkauan randa Selama beberapa hari berikutnya Selat Malaka, Laut Andaman, dan Teluk Menggala Dijelajahi oleh armada pesawat dan kapal multinasional Tetapi tidak ada jejak penerbangan 370 Sementara itu penyelidik mulai menganalisis catatan komunikasi satelit pesawat Seperti semua pesawat modern Penerbangan 370 dilengkapi dengan terminal komunikasi satelit atau SATCOM Untuk mengirim dan menerima transmisi ke dan dari darat Sebelum keberangkatan, terminal SATCOM telah masuk ke jaringan satelit Dan membangun koneksi dengan stasiun bumi di Perth, Australia Stasiun itu kemudian menyimpang catatan terperinci dari semua lalu lintas keluar antara itu dan penerbangan 370 Inilah yang dikandungnya Sebelum hilangnya penerbangan di atas Laut Cina Selatan, semua tampak bekerja sebagaimana dimaksud Kemudian pada suatu saat selama bagian penerbangan ini, hubungan SATCOM terputus Untuk alasan apapun, terminal berhenti merespons 3 menit setelah penerbangan menghilang di Laut Andaman Terminal meminta untuk masuk kembali ke jaringan Tautan SATCOM berhasil dibangun kembali dan tidak terganggu lagi Sampai hampir 6 jam kemudian ketika penerbangan diduga jatuh karena kehabisan bahan bakar Selama jam-jam terakhir ini, dua upaya dilakukan untuk menghubungi pesawat melalui telpon satelit Kedua panggilan itu diakui oleh terminal SATCOM dan akan dialihkan ke cockpit Namun mereka tidak dijawab Terminal juga telah menanggapi 5 permintaan status otomatis Singkatnya, jika stasiun bumi tidak mendengar kabar dari pesawat selama lebih dari 1 jam Pesawat akan mengirimkan sinyal untuk mengkonfirmasi terminal masih online Sementara transmisi ini tidak berisi informasi tentang posisi penerbangan Pelidik mampu mengukur jarak antara satelit dan pesawat pada saat setiap transmisi Berdasarkan beberapa lama transmisi tersebut untuk dikirim dan diterima Ini menghasilkan 7 cincin dari kemungkinan lokasi dari mana 7 transmisi ini diperkirakan berasal Dengan mempertimbangkan konsumsi bahan bakar, kecepatan, dan faktor lainnya Analisis jalur penerbangan menunjukkan yang paling mungkin asal transmisi akhir Berasal berada di suatu tempat di sepanjang busur ini di samudera India bagian selatan Upaya pencarian bergeser sesuai dan karena wilayah tersebut berada dalam yuridiksi Australia Pemerintah Australia mengambil alih operasi tersebut Selama beberapa minggu berikutnya, area pencarian semakin disempurnakan Memperhitungkan pergeseran laut serta peningkatan estimasi jalur penerbangan Tapi bagian selatan samudera India ini sangat terpencil sehingga butuh 6 hari hanya untuk sampai ke sana Armada pesawat dan kapal baru secara bertahap mencakup lebih dari 4.500.000 km persegi lautan Tapi penerbangan 370 tidak ditemukan Jika benturan dengan laut cukup kuat Mungkin saja suara yang dihasilkan telah didekam oleh perangkat pendengar bawah air Atau dikenal sebagai hydrofoam Kemungkinan ini diselidiki dan 4 stasiun pemantau hidrokaustik telah merekam sesuatu Sementara waktu dan arah suara cukup konsisten dengan transmisi setelit terakhir Perkiraan asal tidak Suara itu kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitas geologis Penerbangan 370 juga dilengkapi dengan dua beacon pencari lokasi bawah air Yang memiliki masa pakai baterai sekitar 40 hari Dan mendengkati tenggat waktu pada awal April Sinyal dengan pulsa dan frekuensi agak mirip dengan sinyal yang dipancarkan oleh beacon Terdeteksi pada kedalaman hingga 3.000 meter Semua kapal selam otonom kemudian menghabiskan waktu berminggu-minggu Untuk memindai dasar laut Dimana sinyal telah terdeteksi Tetapi tidak ada reruntuhan yang pernah ditemukan Dan juga tidak ada yang akan ditemukan sampai lebih dari 16 bulan kemudian Ketika sebuah penemuan dibuat di seberang samudera India Pada tanggal 29 Juli 2015 Kelompok orang sedang membersihkan pantai di reunion Sebuah pulau kecil di sebelah timur Madagaskar Ketika mereka menemukan ini Benda dua logam sepanjang 2 meter tertutup-teritip Pakar penerbangan dengan cepat Mengidentifikasi objek tersebut sebagai bagian dari sayap pesawat Yang dikenal sebagai Flapron Setelah diperiksa lebih dekat Tanda internal termasuk tanggal dan nomor seri Secara meyakinkan memastikan bahwa Flapron itu memiliki penerbangan 370 Meskipun pulau reunion terletak di sekitar 4.000 km di sebelah barat daerah pencarian Dan lebih dari setahun telah berlalu sejak penerbangan itu menghilang Lokasinya konsisten dengan simulasi pola penyebaran puing Sekarang ada bukti nyata bahwa penerbangan 370 telah jatuh di suatu tempat di samudera India Penemuan Flapron mendorong banyak pencarian sepanjang pantai dan garis pantai Afrika Tenggara Dan setidaknya 31 item tambahan yang menarik telah ditemukan dan diperiksa Beberapa item tersebut antar lain Bagian dari sayap tempel dan sayap kanan Sepotong penutup mesin dari salah satu dari dua mesin Sepuah pintu parsial dari roda pendaratan hidung Bagian dari stabilizer vertikal Dan casing yang hancur dari salah satu monitor sandaran kepala yang disematkan 18 item ini diidentifikasi sebagai kemungkinan, kemungkinan besar, atau hampir pasti Berasal dari penerbangan 370 Sedangkan hanya tiga yang bisa dikonfirmasi 11 lainnya tidak dapat diidentifikasi Tidak ada jejak ledakan yang ditemukan oleh puing-puing yang diuji Juga tidak ada bukti kebakaran Kecuali tiga bekas luka bakar kecil di salah satu barang yang tidak dapat diidentifikasi Pencarian puing-puing selanjutnya dibantu oleh satelit pengamatan bumi Analisis citra satelit sejak Maret 2014 mengungkap Sejumlah citra yang muncul untuk menampilkan benda-benda buatan manusia Yang mengambang di atas atau tepat di bawah permukaan samudera India bagian selatan Namun gambar itu hampir tidak cukup tajam untuk menyelesaikan tanda yang dapat diidentifikasi Citra satelit yang diambil hanya beberapa jam setelah transmisi terakhir Juga menangkap apa yang tampak seperti kontrel agak jauh dari area pencarian Namun analisis selanjutnya menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah Bayangan dari formasi awan yang agak linear Bagian bawah air dari pencarian berlanjut selama bulan-bulan Dan akhirnya bertahun-tahun sebelum akhirnya dihentikan pada awal 2017 Pada titik dimana sekitar 120.000 km persegi dasar laut telah diteliti Upaya pencarian kemudian dilanjutkan oleh perusahaan penyelamat Amerika yang dikenal sebagai Ocean Infinity Tapi setelah lebih dari satu tahun mencari mereka juga datang dengan tangan kosong Pada hari hilangnya dua penumpang menimbulkan kecurigaan saat mereka naik ke pesawat dengan paspor curian Yang dimana segera mencuk kekhawatiran tentang pembajakan Tetapi penyidik tidak dapat menemukan hubungan kedua pria itu dengan organisasi teroris manapun Dan segera memutuskan bahwa mereka telah melakukan perjalanan dengan identitas palsu Karena mereka mencari suaka bukan karena niat jahat Kecurigaan serupa muncul ketika salah satu penumpang diidentifikasi sebagai insinyur penerbangan Yang mungkin memiliki kalian yang diperlukan untuk mengendalikan Boeing 777 Selain 239 orang di dalamnya, penerbangan 370 hampir membawa 11 metric ton kargo Di antaranya barang-barang yang tercantum pada manifest penerbangan adalah pengiriman baterai lithium-ain Yang menyebabkan beberapa orang menduga kebakaran kemungkinan terjadi di tengah penerbangan Misalnya jatuhnya UPS Airlines penerbangan 6 pada bulan September 2010 Yang diakibatkan kebakaran oleh palet baterai lithium-ain Sebuah pengapaian potensial lainnya adalah kerusakan listrik Kecelakaan Swiss Air penerbangan 111 pada September 1998 diduga disebabkan oleh kebakaran di kabel listrik di atas kokpit Kebakaran tersebut merusak dan melumpuhkan beberapa sistem avionik termasuk transponder dan satcom Dalam kasus penerbangan 370, hilangnya komunikasi secara tiba-tiba dan penyimpangan berikutnya dari jalur penerbangan terjadwalnya Mungkin merupakan respons langsung terhadap kebakaran Kedua pilot mungkin telah kembali ke Malaysia untuk mencoba pendaratan darurat di bandara terdekat yang sesuai Tetapi tidak ada upaya tersebut yang pernah dilakukan Sebaliknya, penerbangan 370 terus berjalan dan tetap tinggi selama 6 jam lagi Beberapa berteori bahwa kru mungkin tidak mampu dengan hilangnya tekanan kabin secara tiba-tiba atau bertahap Misalnya ketika Helios Airways penerbangan 522 gagal memberi tekanan pada Agustus 2005 Pilot dengan cepat jatuh pingsan namun pesawat terus terbang dengan autopilot lebih dari 2 jam sampai kehabisan bahan bakar Pilot maskapai tentu saja sudah dilatih untuk kejadian semacam itu Jika terjadi penurunan tekanan kabin, sistem otomatis dirancang untuk memasang masker oksigen Untuk memberikan waktu yang cukup bagi pilot untuk melakukan pendaratan darurat ke ketinggian yang bisa untuk bernafas Data yang terekam radar militer Malaysia memang berisi informasi tentang ketinggian Tetapi informasinya sangat tidak konsisten Faktanya, Boeing 777 tidak mampu melakukan fluktuasi ketinggian ekstrim yang tercatat Pada satu titik, pesawat melebihi ketinggian operasi maksimumnya Yaitu lebih dari 15 ribu kaki sebelum menukik sekitar 50 ribu kaki dalam waktu kurang dari 1 menit Upaya untuk menciptakan kembali manuver ini pada simulator penerbangan tidak berhasil Dan dengan demikian data tersebut dianggap tidak akurat dan tidak dapat diandalkan Jika penerbangan 370 melepaskan tekanan kabin pada ketinggian 35 ribu kaki dan pilot dilumpukan sebelum turun ke ketinggian yang lebih beroksigen Itu mungkin menjelaskan mengapa pesawat tetap terbang selama itu Apa yang sedikit lebih sulit untuk dijelaskan bagaimanapun adalah perubahan dalam heading Simulasi penerbangan telah menetapkan bahwa pesawat harus berada di bawah kendali manual Selama belokan kiri awal sebagai sudut tepi atau kemiringan dari belokan itu berada di luar batas autopilot Namun belokan berikutnya bisa manual atau otomatis Tetapi bagi autopilot, untuk melakukan koreksi arah ini Seseorang dengan pengetahuan yang diperlukan harus memprogramnya untuk melakukannya Salah satu alternatif lain adalah bahwa pesawat itu sebenarnya di bawah kendali manual Pada akhir Juni 2014, beberapa outlet berita melaporkan bahwa penyelidikan khusus telah mengidentifikasi kapten penerbangan 370 sebagai tersangka utama Penggeledahan di rumah kapten telah menemukan simulator penerbangan yang diduga berisi rute mencurigakan yang berakhir di selatan Samudera India Pada saat itu tidak ada pengakuan resmi bahwa rute seperti itu telah ditemukan Dan laporan publik yang panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2015 tidak menyebutkan penemuan semacam itu Kemudian pada tahun 2016, dokumen rahasia yang berkaitan dengan pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh kepolisian kerajaan Malaysia pada Mei 2014 bocor ke media Dokumen-dokumen ini memperjelas bahwa rute seperti itu tidak hanya ditemukan tetapi juga diperiksa secara menyeluruh Setelah itu pemerintah Malaysia mengkonfirmasi keberadaan jalur penerbangan simulasi ini Dan inilah yang terlihat Seharusnya tidak mengherankan bahwa banyak yang menganggap ini adalah sebagai bukti yang memberatkan dari perencanaan sebelumnya Tapi menurut pendidik itu tidak begitu jelas Data yang dipulihkan terdiri dari 7 koordinat 2 di Kuala Lumpur, 2 di Selat Malaka, 1 di Teluk Menggala, dan 2 di Samudera India Data ini direkonstruksi dari file yang memiliki dan disimpan secara otomatis oleh perangkat lunak simulasi sebulan sebelum kejadian Namun tidak jelas apakah koordinat tersebut berasal dari sesi penerbangan yang sama Dengan kata lain, mungkin tidak benar hanya untuk melacak garis kontinu antara 7 koordinat ini Karena mereka dapat berasal dari sesi yang terpisah Pemeriksaan forensik oleh polisi dan kerajaan Malaysia hanya menyimpulkan Tidak ada aktivitas yang ditangkap secara meyakinkan menunjukkan segala jenis tindakan yang direncanakan berkaitan dengan insiden MH370 Meski begitu, kesamaan antara rute simulasi ini dan rute pendugaan penerbangan 370 langsung mempengaruhi operasi pencarian Penyelidik Australia mempertimbangkan kemungkinan seseorang sengaja memperluas jangkauan penerbangan dengan meluncurkan pesawat setelah kehabisan bahan bakar Jika demikian, pesawat bisa menempuh jarak 200 km lagi Alternatifnya, jika jarak tempuh dapat dikurangi dengan pembuangan yang terkontrol sebelum bahan bakar habis Meskipun pada akhirnya dianggap tidak mungkin, kedua skenario ini memang mempengaruhi upaya pencarian Jika kapten mengarahkan penerbangan 370 keluar jalur dengan maksud menabrak di bagian terpencil samudera India Selatan Motifnya adalah misteri yang besar Zahari Atmat Syaf berusia 53 tahun dan menikah dengan 3 anak Dia memiliki lebih dari 18.000 jam pengalaman penerbangan dan rekam jejak yang bersih Penyelidik tidak menemukan bukti masalah keuangan dan pengeluaran bulanannya sebelum menghilang menunjukkan tidak ada yang aneh Dia tidak memiliki rewet penyakit mental dan juga tidak menunjukkan perubahan apapun baru-baru ini dalam gaya hidup atau perilaku Dia dibersahatkan di Pulau Penang yang menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa penerbangan kebarat daya Penang adalah upaya kapten mendapatkan pandangan terakhir di kampung halamannya Beberapa percaya pembajakan bisa saja bermotif politik karena Zahari adalah pendukung setiap pemimpin oposisi yang demokratis yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara hanya beberapa jam sebelum penerbangan 370 lepas landes Yang lain menunjuk pada laporan yang belum dikonfirmasi tentang masalah perkawinan tetapi ini bertentangan dengan penyelidikan resmi dan diperdebatkan oleh anggota keluarga Satu-satunya inkonsistensi nyata yang dicatat oleh laporan akhir adalah bahwa kapten gagal mengulangi frekuensi radio yang ditetapkan selama komunikasi verbal terakhir Itu akan menjadi prosedur standar untuk mengulangi frekuensi yang ditetapkan seperti yang dilakukan kapten dengan benar beberapa menit sebelumnya Apakah kelalaian ini menunjukkan apapun kecuali kesalahan adalah tebakan terbaik siapapun Bagaimanapun kapten Zahari adalah pilot yang ramah dan dihormatinya bergairah tentang penerbangan terbukti dari foto dan video yang ia bagikan di media sosial Hi everyone, this is a YouTube video that I made as a community service after learning Farik Abdul Hamid baru berusia 27 tahun dan akan menikah dengan sesama pilot Dia memiliki hampir 3000 jam pengalaman terbang meskipun hanya 39 jam di pesawat jenis Boeing 777 ini Sama seperti Zahari, Farik tidak memiliki catatan masalah keuangan mental ataupun interpersonal Juga tidak ada bukti konflik di antara mereka berdua Beberapa mempertanyakan masuk akal yang dipicu oleh pilot karena kurangnya campur tangan dari pilot lain Seperti contoh ketika Ethiopian Airlines penerbang 702 dibajak oleh co-pilot pada Februari 2014 Dia melakukannya hanya dengan menunggu kapten untuk istirahat di kamar mandi sebelum mengunci pintu kokpit di belakangnya Co-pilot kemudian bebas mengalihkan penerbangan tujuan ke Italia ke Swiss untuk mencari swaka Satu-satunya bukti yang patut dicatat sehubungan dengan co-pilot penerbangan 370 adalah teleponnya Soalnya ketika dokumen rahasia itu bocor, mereka juga mengkonfirmasi rumor lain yang sudah lama beredar Yaitu menara ponsel yang secara singkat membuat koneksi dengan iPhone 5S Milik kopilot saat penerbangan 370 mendekati Pulau Penang Menurut penyidik, itu bukan panggilan telepon seperti yang banyak diberitakan media Tetapi hanya sinyal lokasi otomatis Mengapa informasi ini dihilangkan dari laporan publik, kita mungkin tidak pernah tahu Lalu, apa konklusi diri ini semua? Di satu sisi, jalur penerbangan yang disimulasikan tampak mencurigakan Di sisi lain, sulit untuk meragukan karakter kedua pil tersebut Sama sulitnya untuk menyangkal pembajakan sesuai dengan bukti yang tersedia Kemudian lagi, kita kehilangan beberapa banyak bukti yang cukup besar dan litera Laporan akhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2018 Tidak dapat dikaitkan dengan hilangnya komunikasi atau pengalihan penerbangan 370 ke malfungsi Sebaliknya, diakini bahwa seseorang secara manual manipulasi pesawat dan sistemnya Misalnya, penyelidik pembet percaya Satkom Dia nonaktifkan secara manual oleh gangguan listrik yang tiba-tiba dan berkepanjangan Kemudian, setelah daya dipulihkan, terminal hanya dibut ulang Demikian juga, perubahan heading diakini sebagai hasil dari input manual Dengan itu, ketidakpastian temuan ini berulang kali ditekankan karena bukti terbatas yang tersedia Dan laporan itu tidak pernah secara eksplisit menyatakan penerbangan itu dibajak Faktanya, tidak ada kesimpulan nyata yang bisa tercapai Baik pemerintah Malaysia dan Australia sepakat bahwa penerbangan 370 jatuh di samudera India bagian selatan Tetapi penyebabnya tidak dapat ditentukan tanpa puing-puing Lokasinya berhasil mengelak dari beberapa pakar penerbangan terkemuka di dunia Serta gudang teknologi mutakhir yang mengesankan selama lebih dari setengah dekade Penulis, pakar penerbangan, dan penelidik independen semuanya telah memberikan pendapat mereka sendiri Dan juga pemikiran dan teori tentang sifat kecelakaan dari lokasi dan lokasi teruntuhan Beberapa percaya tidak ada kecelakaan Tetapi pesawat itu ditembak jatuh oleh pangkalan angkatan laut Amerika di tengah samudera India Transmisi satelit di mana kemudian diduga dipalsukan sebagai bagian dari penyamaran besar-besaran Yang lain percaya pesawat berbelok ke kanan menuju India dan melakukan perjalanan jauh ke utara ke Kazakhstan Sama sekali tidak terdeteksi Puing-puing kemudian diduga ditanam sepanjang garis pantai Afrika Tenggara sebagai bagian dari penyamaran besar-besaran Teori lain juga menunjukkan bahwa pesawat itu dibajakan dan dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang di darat Sementara itu Boeing dan perusahaan lain telah bereksperimen dengan teknologi yang akan memungkinkan pesawat untuk dikendalikan dari jarak jauh Namun untuk saat ini tidak ada pesawat komersial yang diketahui dilengkapi dengan sistem seperti itu Di sisi yang kurang konspirasi asumsi bahwa penerbangan 370 terbang dalam garis lurus Dan dengan kecepatan konstan setelah berbelok kiri dan menuju setelatan samudera India mungkin saja tidak benar Pada awal tahun 2018 tim penyidik independen Perancis mengusulkan jalur penerbangan alternatif Dimana upaya pendaratan di pulau Christmas mengarah ke lokasi kecelakaan lebih jauh ke utara Dari wilayah yang diidentifikasi oleh penyelidikan resmi Sementara pencarian permukaan di daerah ini dilakukan sekitar seminggu setelah hilangnya fase bawah laut tidak pernah mencapai utara sejauh ini Sejak pembuatan video ini, operasi pencarian telah dientikan Tetapi pembicaraan tentang kemungkinan melanjutkan pencarian Untuk saat ini tampaknya hilangnya penerbangan 370 akan tetap menjadi misteri Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan Wabila taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati